Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billah min syururi antusina Wasai'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wama yudlil falah hajalah Wa ashadallah ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadallah muhammadan abduhu Warasuluh la nabiya warasulah Para pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kullu bani adam Khatta'un Wa kharkatta'ina attawwabun Setiap Anak adam itu Melakukan kesalahan Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan Dan yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang mengingkari Akan hal itu Manusia tempatnya salah dan lupa Tapi jangan kita jadikan Hal ini menjadi Alasan kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang kita tempat salah Tempat khilap Berbuat dosa Tapi jangan kita jadikan ini sebagai alasan untuk selalu bermaksiat kepada Allah Untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah dengan mengatakan Setiap anak adam itu Selalu melakukan kesalahan Lah Tidak pantas bagi seorang muslim Seorang muslimah Seorang mu'min dan mu'minah Mengatakan hal demikian Tapi dia berusaha untuk tidak senantiasa Terjatuh ke dalam kemaksiatan Terjatuh ke dalam dosa Dia berusaha menjaga dirinya Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa Karena Ketika kita berbuat dosa Sejatinya kita sedang Mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Mengundang Bencinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Seorang muslim Dan muslimah Seharusnya mencari keriduan Allah Mencari rahmat Allah Bukan mencari kemurkaan Allah Bukan pula mencari Kebencian Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita berbuat dosa Maka dia akan Memberikan pengaruh yang luar biasa Terhadap diri kita Terhadap jiwa kita Terhadap lingkungan kita Bahkan terhadap keluarga kita Tidaklah kita takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita pandang kepada kecilnya dosa maksiat yang kita lakukan Tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa Sa'id bin Bilal Rahimahullah wa ta'ala mengatakan Beliau mengatakan Janganlah engkau Melihat kepada kecilnya dosa Tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa Kita melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dosa yang kita lakukan Bisa berdampak buruk dengan kita Bahkan dengan keluarga kita Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah wa ta'ala Dalam kitab beliau Ad-da'awad-dawa Menerangkan Di dalam kitab tersebut Beberapa pengaruh dampak buruk dari dosa yang kita lakukan Di antara dampak buruk Pengaruh dosa yang kita lakukan Kata beliau yang pertama adalah Hurmanul ilmi Terhalang dari ilmu Terhalang dari ilmu yang hak Terhalang dari ilmu yang benar Inilah pengaruh dosa kata beliau Jadi siapa yang melakukan dosa Melakukan maksiat Maka Dia akan terhalang dari ilmu Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya Yang Allah masukkan ke dalam hati hamba sorah hamba Yang Allah masukkan ke dalam hati sorah hamba Sedangkan maksiat Memadamkan cahaya tersebut Semakin seseorang banyak maksiatnya Banyak dosa yang dilakukan Maka Ilmu Yang ada di dalam diri seseorang itu Akan dipadamkan oleh maksiat tersebut Inilah dampak buruk Pengaruh dari dosa yang kita lakukan Ketika kita bermaksiat kepada Allah Maka kita akan terhalang dari ilmu Karena ilmu itu adalah cahaya Kalau kalian bertakwa Takut kepada Allah Menjalankan perintah Allah Menjauhkan dirinya dari larangan Allah Maka Allah akan Menjadikan kalian Bisa membedakan Antara yang hak dan yang batil Jadi maksiat itu luar biasa pengaruhnya Menghalangi ilmu Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam As-Syafiq rahimahallahu ta'ala Apa yang pernah terjadi dengan beliau Siapa yang meragukan Imam As-Syafiq rahimahallahu ta'ala Keilmuannya Kesolehannya Kewaroannya Beliau pernah dikisahkan Mengalami buruknya hapalannya Rusak hapalannya Maka dia pun datang kepada gurunya Al-Imam Wakil rahimahallahu ta'ala Mengeluh mengadu Tentang keadaan yang menimpa dirinya Buruknya hapalan yang dia dirita Yang dia hadapi Aku mengeluh Mengadu kepada Memwakil soal Buruknya hapalanku Maka Al-Imam Wakil Memberikan nasihat kepada Al-Imam As-Syafiq Maka Al-Imam Wakil Memberikan nasihat kepada Al-Imam As-Syafiq untuk meninggalkan maksiat Kemudian beliau mengatakan Ketahuilah sesungguhnya ilmi itu adalah cahaya Dan cahaya Allah Tidak akan diberikan kepada hati Orang yang Bermaksiat kepada Allah SWT Inilah pengaruh dosa Kita tanyakan pada diri kita Kita yang sering hadir majlis ilmu Kita yang sering menghapal Al-Quran Sering menghapal hadis Tidak nyambung-nyambung Tidak hapal-hapal Sulit, susah Tidak paham-paham sama sekali Bisa jadi sebabnya Karena dosa yang kita lakukan Tanpa kita sadari Maka segera Introspeksi diri Dosa apa yang aku lakukan Maksiat apa yang aku lakukan Sehingga Kenapa sulit bagiku Untuk menghapal Al-Quran Kenapa sulit bagiku Untuk menghapal hadis Kenapa sulit bagiku Untuk memahami Agama ini Bisa jadi Sebabnya karena dosa kita Maka segera Memperbaiki diri Koreksi diri Bertobat dari maksiat yang kita lakukan Intattakullah Yaja'allakum furqana Kalau kalian bertakwa kepada Allah Maka Allah Akan berikan kepada kalian Furqan Bisa membedakan Antara hak yang batil Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bertakwalah kalian kepada Allah Patuhi perintah Allah Jai laran Allah Jai maksiat Maka Allah akan Mengajari kalian Allah akan memberikan ilmu kepada kalian Allah akan memberikan pemahaman kepada kalian Ini yang pertama kata Al-imam Nulkayyim Rahimahallahu ta'ala Dalam kitab beliau Pengaruh buruk Dari dosa dan maksiat yang kita lakukan Terhalangnya kita dari ilmu yang hak Terhalangnya kita dari ilmu yang benar Terhalangnya kita dari ilmu yang syari Dan kita tidak menginginkan Hal itu terjadi dengan diri kita Maka sebisa mungkin kita menghindari dosa Maksiat Kita memang Bukalah malaikat yang tidak pernah berbuat dosa Yang tidak memiliki kesalahan Kita manusia biasa Tetapi Seorang mu'min Ketika terjatuh ke dalam maksiat Dia bersegera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersegeralah kalian Menuju ampunan Tuhan kalian Ketika kalian melakukan dosa maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sifatnya seorang mu'min Dia tidak istiqamah di atas maksiatnya Dia tidak istiqamah di atas dosanya Dia tidak bangga dengan maksiatnya Dia tidak bangga dengan dosa-dosanya Sebagaimana sebahagian kaum muslimin Bangga dengan maksiatnya Bangga dengan dosanya Dia tidak tahu Maksiat yang dia banggakan Maksiat yang dia Istiqamahi Yang dia tidak bertobat darinya Itu bisa menghalangi dirinya Dari mendapatkan ilmu yang benar Pemirsa salam tipi yang semoga dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahallahu ta'ala Ada pun yang kedua Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahallahu ta'ala Di antara Pengaruh Buruk Dari dosa yang kita lakukan adalah Hurmanurizqi Terhalangi dari rezqi Mungkin Di antara kita Ada usahanya yang macet Mungkin peternakannya banyak yang mati Hewan-hewan yang dia ternakkan Tumbuh-tumbuhan yang dia tanami Banyak yang busuk Banyak yang tidak tumbuh Pekerjaan yang dia lamar sana lamar sini Belum dapat-dapat Mungkin bisa jadi Karena pengaruh dosa yang dia lakukan Rasulullah s.a.w. bersabda Innal abda Laihramul rizqa Bizzambiyusibuhu Sesungguhnya surah hamba Kata Rasulullah s.a.w. Benar-benar terhalangi dari Rizqinya Disebabkan karena dosa yang dia lakukan Sebagaimana ketaatan akan mendatangkan Kemudahan rizki Maka maksiat akan Menyebabkan Terhalanginya seseorang dari rizkinya Maka tidak boleh dibertaqwa Melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t Maka Allah akan mudahkan rizkinya Allah akan luaskan rizkinya Allah s.w.t Berpilmah surah Dari arah yang dia tidak sangka-sangka Inilah ketaatan Akan membantu Mudahnya rizki kita Sebaliknya maksiat yang kita lakukan Akan menghalangi Akan menghalangi Rizki kita kepada kita Inilah pengaruh buruk dari dosa dan maksiat Yang disebutkan oleh Alimab Ibnul Qayyim Rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Ad-Dakwat-Dakwat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan oleh Allah s.w.t Ada pun Yang ketiga Kata Alimab Ibnul Qayyim Rahimahullahu ta'ala Ada Hurmanu To'ah Maksiat yang kita lakukan Dosa yang kita lakukan Itu memberikan pengaruh kepada kita Terhalanginya kita Dari ketaatan kepada Allah Kenapa? Maksiat itu Hakikatnya menjauhkan kita Dari Allah s.w.t Menghalangi kita Untuk dekat dengan Allah s.w.t Sedangkan ketaatan itu Akan mengantarkan kita Dekat dengan Allah s.w.t Maka semakin kita banyak Maksiatnya Maka kita akan semakin terhalangi Untuk beribadah kepada Allah s.w.t Maka kita dapati Dari kehidupan para salab dahulu Mereka sangat Sensitif dengan dosa Ada diantara mereka Yang rajin sholat malam Mudah bangun Untuk sholat malam Suatu ketika Orang tersebut Sulit untuk bangun malam Berbulan-bulan dia sulit Untuk bangun malam Akhirnya dia introspeksi diri Dia koreksi dirinya Kenapa aku bisa tiba-tiba Sulit untuk bangun malam Ternyata karena sebab dosa yang dilakukan Sehingga dia menyebabkan Sulit untuk bangun malam Melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t Ini pengaruh buruk dari dosa Dan maksiat Menghalangi kita Melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t Maksiat Yang kita lakukan Akan mengantarkan kita Semakin jauh dengan Allah s.w.t Ketika kita jauh dari Allah s.w.t Bagaimana kita akan taat kepada Allah s.w.t Ini pengaruh buruk Dari dosa Maksiat yang kita lakukan Ma'asyur al-Muslimin Wal-Muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan Oleh Allah s.w.t Dan diantara pengaruh buruk Dosa Maksiat yang kita lakukan Akan Menjadikan kita Hina Di sisi Allah s.w.t Tidak ada orang yang bermaksiat Yang bangga dengan maksiatnya Istiqamah dengan maksiatnya Dimuliakan oleh Allah s.w.t Yang ada Allah akan menghinakan orang tersebut Orang yang mulia di sisi Allah Orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang menjauhi perbuatan maksiat Orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t Merekalah yang mulia di sisi Allah s.w.t Ingat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan Allah s.w.t Ketika kita dihinakan oleh Allah s.w.t Maka tidak ada yang bisa memuliakan kita Allah s.w.t mengatakan Maka tidak ada yang bisa memuliakannya Mungkin kita melihat orang-orang yang melakukan maksiat Bangga dengan maksiatnya Dihormati oleh orang lain Banyak orang dekat dengannya Ketahuilah Bisa jadi orang memuliakan dia Orang dekat dengan dia Disebabkan karena Takut akan gangguan orang tersebut Atau bisa jadi Orang memuliakan dia Karena ada hal yang diperlukan dari orang tersebut Padahal di dalam hati mereka Sangat benci kepada orang tersebut Karena Allah s.w.t telah berjanji Kalau Allah sudah menghilangkan seseorang Allah kalau sudah merendahkan seseorang Tidak ada yang bisa memuliakannya Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan oleh Allah s.w.t Inilah pengaruh buruk dari dosa yang kita lakukan Allah akan Jadikan kita hina di sisi Allah s.w.t Orang yang mulia Orang yang bertakwa Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Sesungguhnya Yang paling mulia Di sisi Allah diantara kalian Kata Allah s.w.t Yang paling bertakwa diantara kalian Inilah yang mulia Sedangkan orang maksiat Dia akan dihinakan Allah s.w.t Ini pengaruh buruk dosa Maksiat Yang disebutkan oleh Al-Imam Inul Qayyim Ada pun pengaruh buruk dosa Dan maksiat Yang lainnya Adalah akan Mengundang Bencana Mengundang bala Bisa jadi Bencana-bencana yang kita hadapi hari ini Gempa bumi Banjir Kebakaran Tidak stabilnya Udara Dan lain sebagainya Bisa jadi karena sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan Kerusakan-kerusakan yang terjadi Bisa jadi karena sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan Allah s.w.t Berfirman Zahar al-fasadu Bil ardi wal barri Bimaka sahabat aidikum Telah Nampak Telah terlihat Kerusakan di daratan Dan di lautan Disebabkan karena Ulah tahah kalian Kata Allah s.w.t Ini pengaruh buruk dosa dan maksiat Lalu apa yang kita banggakan dari dosa dan maksiat yang kita lakukan Kalau akhirnya melahirkan bencana Musibah yang menimpa kita Menimpa lingkungan kita Menimpa diri kita Menimpa keluarga kita Apa yang kita banggakan dari maksiat kita Apa yang kita banggakan dari dosa kita Masyur al-muslimin Wal-muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan oleh Allah s.w.t Maka Berhati-hatilah Berfikirlah Ketika Hendakkan berbuat maksiat kepada Allah s.w.t Dahulu Para salap Ketika mereka melakukan dosa Ketika mereka melakukan maksiat Mereka Melihat perubahan Pada hewan tunggangan mereka Dan melihat perubahan pada Keluarga mereka Subhanallah Inilah orang-orang terdahulu Sensitif dengan dosa Ketika mereka melakukan maksiat Mereka langsung tahu Meskipun inilah perkara yang goib Tapi mereka bisa merasakannya Ini mungkin pengaruh dari dosa maksiat mereka lakukan Awalnya Tunggangannya itu mudah dikendalikan Mudah ditunggangin Dia dengan istri dan anaknya Harmonis Harmonis Nyaman Tapi ketika Bermaksiat pulang ke rumah Menyebabkan Hilangnya harmonis tersebut Pemirsa Salam TV yang semoga dimilakan Allah s.w.t Tentunya Masih banyak lagi Pengaruh buruk dosa Maksiat yang kita lakukan Yang disebutkan oleh Alimah bin Al-Qayyim Rahimallahu ta'ala Pemirsa bisa Merujuk kembali kepada Kitab Ad-Dakwa Kita akan dapatkan di sana Banyak dampak Pengaruh buruk dosa Yang disebutkan oleh Alimah bin Al-Qayyim Rahimallahu ta'ala Semoga Dengan singkat ini Bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh